Jangan terlalu murah. Nah begini, cara menentukan harga yang tepat untuk tanah agar cepat terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya Rabban. Jumpa lagi dengan saya, Abah Rondoni. Masih membahas soal jual tanah gitu ya. Nah seperti di video sebelumnya, saya akan share beberapa tips untuk menentukan harga jual tanah agar tanah yang akan Anda jual ini bisa terjual dengan cepat. Ya mungkin yang saya share ini tidak 100% ya. Pasti pas dan cocok dengan kasus Anda. Nah tapi setidaknya ada bayangan atau gambaran bagaimana Anda ini menentukan harga jual tanah tersebut. Nah agar harga yang Anda patok ini tidak terlampau tinggi atau tidak terlalu rendah. Nah dengan harga yang pas, insya Allah ya. Tanah Anda ini akan terjual dengan cepat tanpa merugikan Anda sendiri dan merugikan si pembeli. Nah langsung saja berikut ini adalah beberapa tips untuk menentukan harga jual tanah. Yang pertama adalah dengan mengetahui harga-harga tanah sekitar tanah yang akan Anda jual. Ya Anda ini bisa tanya secara langsung dari tetangga tanah yang akan Anda jual ini atau dengan melihat di marketplace, di Facebook lihat harga-harga tanah di sekitar area tanah yang akan Anda jual tadi. Dan sekarang pun kalau saya tidak salah ya itu ada aplikasi dari pemerintah yang bisa membantu untuk mengetahui harga tanah Anda. Ya namun yang perlu saya sampaikan ini baru cara yang pertama jangan hanya terpatok pada cara pertama saja ya tetapi Anda ini perlu pertimbangkan untuk cara yang kedua dan seterusnya juga. Nah untuk yang kedua ini lihat kekurangan dan kelebihan tanah Anda nah kira-kira kekurangannya itu apa dan kelebihannya ini apa nah lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya karena hal ini ya nanti juga akan bisa mempengaruhi ya tinggi renjahnya harga tanah tersebut. lalu yang ketiga adalah jangan ragu untuk melakukan riset harga pasar Anda bisa menawarkan ke banyak calon pembeli lihat kira-kira para pembeli ini berani harga berapa lihat juga latar belakang calon pembeli Anda apakah ini murni pembeli untuk kepentingan pribadi atau maklar nah setelah melakukan riset Anda ya tentu punya bayangan berapa harga yang bisa dipatok untuk harga tanah Anda kemudian yang keempat adalah konsultasikan dengan pihak ketiga yang memang benar-benar paham betul tentang jual beli tanah bisa ke agen properti ke maklar tanah atau pihak yang Anda percayai nah empat cara inilah perlu Anda lakukan semua jangan terpatok dengan satu atau dua cara saja nah setelah Anda lakukan semua nanti Anda akan bisa menyimpulkan berapa harga yang tepat ini untuk tanah Anda nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya Bacotaraku semua semoga video ini bermanfaat untuk Anda lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video yang menarik yang saya ingat untuk Anda lewatkan terima kasih Bacotaraku semua yang sudah menonton video ini sampai selesai saya Bahramdhani pamit undur diri Wallahulma fikir wa mitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sula'i Allahumma sula'i Allahumma sula'i Allahumma sula'i Allahumma sula'i Allahumma sula'i Allahumma sula'i